Intro Halo, kembali lagi di Gaptek.id Chromebook mungkin adalah sebuah device yang mungkin jarang orang gunakan ya Terutama untuk pengguna-pengguna umum Namun di beberapa instansi, terutama di bidang pendidikan gitu misalnya Atau bahkan di perkantoran juga Sebetulnya udah mulai banyak yang menggunakan ekosistem dari Chromebook itu sendiri Karena dengan Chromebook, semua bisa terintegrasi sistemnya Karena ya Chrome OS ini lebih banyak mengandalkan cloud sebetulnya ketimbang local storage mereka Chromebook ini juga biasanya nggak selalu dijual retail di pasaran atau di marketplace gitu Beredar dengan banyak Tapi lebih banyaknya memang Chromebook itu dijual secara B2B Jadi biasanya instansi ini order ke vendor langsung Mengconfig Chromebooknya itu pinginnya seperti apa Langsung order banyak sekaligus dengan berlangganan Google Workspace-nya Tapi emang ada juga beberapa yang memang dijual retail di marketplace Dan mungkin kalian bisa temuin juga dengan harga yang cenderung lebih murah biasanya daripada laptop-laptop pada umumnya Sama kayak Acer Chromebook Spin 714 ini Dia dipasarkan untuk B2B sebetulnya Dan targetnya emang untuk guru, dosen, mahasiswa, atau siswa gitu Jadi untuk spesifikasi pun sebetulnya Setiap instansi bisa custom sendiri mulai dari prosesor, RAM, hingga storage Emang biasanya Chromebook itu kelihatan kuno secara desain gitu Kayak agak-agak dianaktirikan gitu Nggak banyak fitur, spesifikasinya pun bahkan rendah Tapi Acer disini menawarkan Chromebook dengan gaya yang lebih modern dan profesional Yang ada di gua ini Kalau bicara spesifikasi Ini konfignya emang yang paling entry ya Dengan Core i3-1315U Tapi asal kalian tahu Biasanya Chromebook ya bahkan dikasihnya paling kelas Celeron atau Pentium Itu pun generasi lawas Tapi tenang aja Untuk instansi yang berencana beli Chromebook Acer disini juga menawarkan konfigurasi untuk CPU Hingga Core i7 generasi ke-13 Dengan dukungan Intel V Pro dan Intel Evo Design Jadi sebetulnya varian Core i3 pun ini menggunakan basis Intel Evo yang sama ya Cuma Intel Evo sendiri biasanya minimum ada di Core i5 Dan kalaupun harus pakai Core i3 Nggak masalah juga sih menurut gua Ini CPU punya 2 P-Core dan 4 E-Core Total punya 6 Core, 8 Thread Dan itu udah sangat cukup banget menurut gua buat Chromebook Terus biasanya nih Chromebook tuh selalu di-nerf untuk storage-nya gitu Mentang-mentang Chrome OS itu enteng Jadi storage-nya pakai IMMC aja gitu Bahkan kapasitasnya 32 GB aja cukup Karena lebih banyak pakai Cloud juga gitu Tapi yang satu ini nggak Ini pakenya NVMe Storage yang dikasihnya juga paling kecil itu di 128 GB Tentu tiap instansi bisa request kapasitas yang lebih gede juga Kalau mau ya Tinggal kontak aja Acer Indonesia Yang menariknya lagi adalah Chromebook Spin 714 ini punya layar dan webcam yang aduh high Bahkan webcam-nya ini sulit ditandingi sama laptop lain Kalau layar mungkin cukup umum ya Layarnya ini 14 in Full HD touchscreen IPS panel 100% sRGB dengan Corning Gorilla Glass Tapi ini udah 2 in 1 Bisa dilipat Oke Chromebook banyak juga sih yang bisa dilipat Tapi ini bezel-nya tipis Dimensinya juga ringkas berasa kayak Ultrabook Layarnya udah punya dukungan stylus juga ya Sebenernya bisa pakai stylus apa aja Tapi Acer itu punya Acer USI Stylus Yang mendukung pressure 4096 titik dengan tilt sensitivity Sebetulnya secara spesifikasi dituliskan oleh Acer Webcam-nya bukan Full HD Webcam-nya itu 2K Ya tapi setelah gue tes di Chromebook ini Itu webcam-nya memang maksimum resolusinya mentok di resolusi Full HD Udah ada built-in microphone dan active noise reduction juga Bayangin coba ini webcam begini Jadi umum di laptop-laptop murah Bakalan asik dibuat video conference Belum lagi speaker DTS-nya juga kenceng suaranya Gak kenceng doang ya tapi gak cempreng gitu Dan masih smooth Untuk kualitas webcam-nya kurang lebih seperti ini ya Sebetulnya secara kualitas ini bagus banget Karena Full HD-nya aja itu udah dapet di 60fps Tapi gue gak menemukan setting untuk resolusi 2K-nya di Chrome OS ini Kalau ada yang tahu pakai aplikasi kamera apa Mungkin bisa komen di bawah Untuk 1080p 60fps seperti ini Sejujurnya gambarnya memang udah lumayan detail Tapi ada beberapa untuk warna-warna yang memang gelap Seperti warna hitam itu memang dia akan terlihat kurang detail sebetulnya Mungkin untuk ngilangin noise reduction-nya itu ya Jadi dia agak-agak sedikit blurry gitu Tapi sebetulnya ini secara kualitas gambar sebetulnya udah sangat-sangat oke Jarang ada laptop bahkan yang punya kualitas webcam sebagus ini Terutama di ruangan yang remang-rebang seperti di ruangan gue Untuk I.O ini juga gak kalah menarik Meskipun ini adalah sebuah Chromebook Tapi Acer menyediakan 2 Thunderbolt di Chromebook ini Tentu fungsinya bukan buat eksternal GPU ya Tapi bisa dimanfaatin untuk storage eksternal yang kencang misalnya Atau device-device pendukung untuk audio Atau device pendukung lab yang pake Thunderbolt juga Tapi USB Type A tuh masih disediain HDMI masih disediain Jadi buat presentasi juga gak musingin dongle lagi Wifi-nya juga udah pake Wifi 6i dengan Bluetooth versi 5.2 ya Untuk konektivitas internet dan juga wireless device Oh iya lupa kelewat Ini Chromebook secara build quality juga gak di-nerve ya Bodinya udah standar military grade STD810H Rigid banget ini Chromebook swear Jujur sih tapi untuk di bagian keyboardnya Gue masih merasakan feel yang empuk-empuk gitu Dan jujur aja gue lebih suka yang tactile dan dalam travelnya Ketimbang keyboard yang empuk begini Touchpadnya juga kurang lebar sejujurnya Jadi kesan mewahnya emang sedikit berkurang disini Cuma untungnya tersedia sensor fingerprint built-in Jadi ya cukup mengobati sedikit-sedikit lah Chrome OS buat belajar ngedit video bisa bangga? Bisa jawabannya Karena ini pake Chrome OS maka apps yang tersedia di Playstore Sama halnya seperti Android Ya tapi gak semua apps Android itu tersedia juga sih Kecuali mungkin mau dioprek dan install APK secara manual Kalian bisa edit-edit video disini misalnya pake CapCut Ini meskipun pake Core i3 Playbook aman lancar jaya mau 4K sekalipun Tambah-tambahin efek, ngewarnain dan segala macem Gak perlu worry coy Untuk exportnya masih dikategorikan kenceng juga nih Jadi cocok buat belajar basic-basic editing sebetulnya Lewat perangkat kayak gini Buat di sekolahan terutama ya Main game juga sebetulnya di Chromebook bisa sih Meskipun gue gak bisa merekomendasikan Kalau kalian berfokus mau main game Terus ya kalian beli Chromebook aja gitu Jadi video ini sekali lagi gue tekankan Disclaimer sekali lagi Ini gue tekankan sebetulnya untuk instansi-instansi Atau organisasi-organisasi yang memang pengen bikin sistem yang terintegrasi Menggunakan ekosistemnya Chromebook gitu Lalu untuk daya tahan baterai Karena ini Chrome OS Yang memang dari OSnya aja udah ringan banget Buat dipake kerja-kerja gitu juga gak ngebikin baterai boros loh Chromebook ini bisa bertahan 10 jam cuy Oh iya gak usah pusingin untuk kerja bikin dokumen gimana ya Karena di Chrome OS juga tersedia kok untuk Microsoft Office Atau kalau mau integrasi dengan cloudnya Google Ya kalian pake Google Docs aja dan kawan-kawannya itu Itu bisa diakses offline juga semisal gak ada internet Selama appsnya udah keinstall ya Tapi jika belum terbiasa melakukan multitasking pada Chrome OS Sebetulnya gak terasa sepraktis kayak kita menggunakan Windows Terus yang menurut gue jadi kekurangan dari penggunaan Chromebook Ialah soal file manager ya Kalau kalian udah terbiasa menggunakan Windows Explorer Tentu Windows Explorer akan terlihat jauh lebih mudah Daripada menggunakan file manager yang ada di Chrome OS ini Karena banyak yang perlu masuk lagi ke dalam Terus mau buka filenya juga kayaknya gak se-seamless Kalau kalian kayak menggunakan Windows gitu Ya kayak kalian ngebuka file manager di smartphone Android kalian lah Gimana sih gitu kan Itu gue anggap kekurangan Tapi di satu sisi emang peruntukannya untuk membuat device bisa terintegrasi Dalam satu sistem organisasi Jadi bisa lebih fokus ngerjain tugas-tugasnya buat apa gitu Bahkan batasannya bisa ditambahin oleh device yang terdaftar sebagai admin kan Kalau pakai Google Workspace Kalau kalian agak-agak kayak Apa sih bang itu maksudnya gini-gini Dulu gue udah pernah bahas mengenai Chromebook ya Dan gue disitu bahkan mempraktekan menggunakan Google Workspace for Education Disitu kalian bisa tonton lagi aja videonya Mungkin akan gue taruh di endcard video ini Atau kalian bisa oprek-oprek sendiri aja di channel gaptek.id Karena gue udah sempet ngejelasin panjang lebar tuh dulu Jadi segitu aja ya kurang lebih dari gue Gue gak nyebut ini review Karena kayaknya lebih banyak nyeritain experience ketimbang data testing kayak biasanya Jadi sebut aja ini hands-on dan informasi tambahan dari gue di level B2B Siapa tau ada instansi di luar sana yang pingin kerja sama dengan gaptek Untuk jalanin proyek dengan menggunakan Chromebook Dan gue bisa dijadiin konsultan Siapa tau Komen di bawah ya Semisal kalian udah kerja menggunakan Chromebook Atau instansi tempat kerja kalian itu udah menggunakan ekosistem dari Chromebook Komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing Gue Subki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan So So sub indo by broth3rmax